What is the another word for present continuous? Present continuous itu nama lainnya apa? Ada, ada enggak? Enggak ada. Tidak. Nama lainnya present continuous adalah present? Present apa, Rida? Present apa? Nama lainnya present continuous adalah present pro? Apa, Rida? Nama lainnya present continuous adalah present pro? Gria? Oh, pro Gria apa? Oh, kamu mah dandan mulu dipanyain. Present continuous, nama lainnya adalah present progressive, Rida? Fungsinya apa, Rida? Paling kan sudah tuh fungsinya, fungsi dari present continuous. Sebutkan salah satu atau beberapa dari present progressive atau present continuous. Fungsi. Fungsi. Apa? Menceritakan sebuah kejadian apa? Waktunya kapan? Sekarang. Menceritakan kejadian yang terjadi sekarang. Yang kedua, fungsi yang kedua apa? Ada tidak? Mungkin temanmu bisa membantu kamu. Dia bisa tanya bantu dari temanmu. Minta tolong temannya. Apa fungsi present continuous? Harusnya kalau kemarin itu, saya kan biasanya kirim dalam di chatting group. Itu kamu tulis lagi. Ditulis. Jadi kan tidak terlalu banyak. Hanya beberapa saja. Catatannya tidak terlalu banyak. Supaya kamu punya catatan. Fungsi yang kedua apa? Karena kalau di group itu, biasanya sudah kamu hapus. Kan pesan-pesan di group itu kamu hapus. Supaya tidak memenuhi memenuhi memori atau bagaimana. Supaya tidak lambat. Fungsi yang kedua apa? adalah Rida dari present progressive. Teman yang lain dari Manokwari bisa bantu Rida? Rida. 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 Bantu bantuan temannya coba. Bantu bantuan temannya. Apa fungsi dari present? Apa saja fungsinya? Menceritakan kejadian yang terjadi seterus. Pergiatan jangka panjang mengikuti aktivitas. Oke. Menceritakan. Menceritakan. Aktivitas. Routine. Aktivitas. Routine yang sedang berlangsung. Aktivitas rutin yang sedang berlangsung. Masa sekitar sekarang. Oke. Menceritakan aktivitas yang terjadi di sekitar sekarang. Bukan tepat saat sekarang. Tapi di sekitar sekarang. Terus. Yang berikutnya. Yang ketiga. Memberitahukan rencanamu yang sekarang. Oke. Menceritakan rencana ya. Menceritakan rencana yang akan dilakukan di masa depan ya. Di masa depan. Oke. Menceritakannya sekarang. Tapi rencana yang akan dilakukan itu terjadinya di masa depan ya. Atau terjadi dalam waktu dekat ya. Oke. Berikutnya. Satu lagi. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Menjelaskan sesuatu. Menceritakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu. di masa sekarang ya. yang sedang berlangsung selama waktu. Oke. Yang sedang ini sudah masa sekarang ya. Oke. Jadi ini fungsinya. Oke. Thank you, Rida. You can go back. You sit. Ya. Oke. Sekarang saya ingin dari Kendari. Kendari, silakan Rizal. Silakan maju. Rizal. Mohd Rizal Saputra dari Kendari. Good morning, Rizal. Good morning, Sir. Rizal, sekarang berikan rumus dari present continuous. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif dulu. Rumus kalimat positif, present continuous, atau present progressive. Rumus atau pola ya. Bahasa Inggrisnya adalah pattern. Pattern. Jadi, bahasa pun memiliki pola ya. Pola yang bisa kita ikuti. Seperti ada subjeknya, ada predikatnya. Pola namanya. Dan dunia ini pun ada polanya ya. Pola yang hampir sama. Misalnya, seorang wanita mengandung 9 bulan. Itu kan pola. Tidak bisa punya 1 tahun. Atau cuma 3 bulan. Bagaimana kalimat positifnya? Rumusnya dulu. Rumusnya dulu adalah? Kalimat positif. Biasanya tanda seperti ini. Tanda tambah kalimat positif. Rumusnya bagaimana? Ada subjek ya, Rizal? Habis subjek apa, Rizal? Ditambah apa? Is? Ya, Is, M, atau R ya. Habis itu ditambah apa lagi? Kata kerja apa? Tidak dengar, tidak dengar. Get closer to the microphone. Please speak closer to the microphone. So, your face can be heard. Bagaimana tadi? Tambah apa? Verb. Verb apa? Verb? Yang mantap, Rizal? Verb ing. Verb ing, ya? Ya, gitu dong. Ngomongnya yang mantap. Kalaupun salah kan, enggak apa-apa. Nanti saya koreksi. Jadi, harus mantap dalam hidup. Melakukan kesalahan, it's okay. Nanti sumama Rizal, sampai melakukan kesalahan, mempunyai salah memilih jodoh, it's okay. Yang penting mantap dulu. Nanti setelah dijalani 5 tahun, ternyata tidak cocok, cerai. Ya, bisa cerai, kan? Tapi orang itu harus mantap. Melakukan kesalahan pun harus mantap. Nah, kalau kita mantap, kita tahu kita salah. Kita tidak akan mengulangi kesalahan kita. Tapi kalau ragu terus, kamu akan mengulangi kesalahan yang sama, ya? Jadi, orang itu harus mantap. Salah, enggak apa-apa. Sekarang kalau kalimat, ini contoh kalimat positifnya bagaimana? Ini kan rumusnya ini. Contohnya coba. Kasih saya contoh kalimat positif, present continuous. He is playing. He is playing. He is playing apa? Playing game. Playing apa? A game. Oke, he is playing a game. Very good. Seperti itu. Jadi, contohnya ya. One more example. Kasih satu contoh lagi. He is playing a game. Betul itu. Apa? Bagaimana yang keceng? He is? I cannot hear you clearly. Yang keceng, yang keceng. He is climbing a trip. Oke, he is planning a trip. Oke, good. Dia merencanakan sebuah perjalanan. Oke, good. Nah, sekarang yang kalimat negatif. Rumusnya bagaimana? Kalimat negatif. Subject. Subject. ASMR. Not. Oke, good. Ditambah not ya. Ditambah perfect. Ditambah perfect juga ya. Oke, good. Nanti notenya ini bisa disingkat ya. Tubi sama notenya ya. Oke, good. Kasih saya contoh kalimat negatif. Dua. Dua contoh kalimat negatif. Apa? Apa? Bagaimana? He isn't playing a game. He isn't playing a game. Terus, sekarang kalau kalimat introgatif. Terus, sekarang kalau kalimat introgatif. Rumusnya bagaimana? Oh, one more. One more example of kalimat negatif. He isn't planning a trip. Oke, he isn't planning a trip. He isn't planning a trip. Sekarang kalimat introgatif. Rumusnya bagaimana? Oke, good. Bentar ya. Kalimat introgatif. Atau simbolnya adalah tanda tanya ya. Oke. What is it? What is the pattern? Is? Ya, M, R. Kemudian, plus subject. Plus verb ing. Plus verb ing. And, jangan lupa, question mark ya. Tanda tanya ya. Oke. Oke, kasih contoh. Dua kalimat tanya atau introgatif. Is he playing a game? Is he playing a game? Ya, boleh. Karena cuma merubah-rubah rumus saja ya. Is he playing a game? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ya. Is he playing a game? Harus dijawab ya. Harus dijawab. Jawabannya bagaimana? Yes, he is. Yes, he is. Atau kalau tidak? Is he not? Enggak dong? Kalau iya, yes, he is. Kalau tidak? Yes, he is. He isn't. No? No, no, he isn't. No, he isn't. Kalau tidak, seperti itu ya. Oke, good. Thank you, Rizal. Ya, Pak. Thank you, Rizal. Oke, good. Now, I want someone from Manokwari. Manokwari Merdeka. Coba Lambert Sinergy. Good morning, Lambert. Good morning, Lambert. Di unmute dulu. Di unmute dulu, Lambert. Good morning, Sir. Lambert. What should I call you? Lambert. Lambert, ya? Oke. Panggilin Lambert. Lambert, begini. Semuanya ada kalimat seperti ini. Lambert and I take an English course this month. Jadi, Lambert and I take an English course this month. Kalau kamu harus mengubahnya ke present continuous kalimat positif, bagaimana? Lambert and I take an English course this month. Di ubah ke kalimat positif. Present continuous. Lambert. Lambert. Lambert and I take an English course this month. this month, ya? Jadi, Lambert and I are taking an English course this month. Jadi, Lambert dan saya sedang mengambil kursus Bahasa Inggris bulan ini. Artinya seperti itu, ya? Oke. Kalau kalimat negatifnya bagaimana, Lambert? Lambert and I not. Lambert and I not. R-nya mana? R-nya juga dibaca. Yes, sir. R and I are not. Are not, ya? Are not bisa disingat jadi apa, Lambert? Are. Are, ya? Are. 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 In English. In English. First. This. This month, ya? Oke, good. Artinya apa ini jadinya? Kalau yang kalimat positif kan, Lambert dan saya sedang mengambil kursus Bahasa Inggris bulan ini. Kalau Lambert and I aren't taking an English course this month, artinya apa? No. 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 Nge-freeze ini, ya? Bagaimana, Lambert? Artinya apa? Tadi nge-freeze tadi? Iya, Pak. Tadi ada jaringan. Ya, jaringan. Artinya apa ini yang kalimat negatifnya? Artinya apa? Lambert and I aren't taking an English course this month, artinya apa? Kalau yang apa, artinya Lambert dan saya sedang mengambil kursus Bahasa Inggris bulan ini. Kalau yang kalimat negatif ini artinya apa? Lambert dan saya tidak mengambil jurusan Bahasa Inggris sekarang. Bulan ini. Bulan ini, ya? Kalimat introgatifnya bagaimana, Lambert? Atau kalimat tanyanya? R. Lambert and I. Lambert and I. R, Lambert and I. Is. Kok ada is lagi? Kan sudah ada di depan R. R, Lambert and I. Taking. Taking an English course this month. This month, ya? Yes. This month, oke. Jawabannya bagaimana? Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Yes. Yes. Yes, are. Yes, apa? Yes. Yes, we are. Yes, we are. Pinter, ya? Yes, we are. Karena kan kami, ya, artinya, Lambert dan saya itu. Yes, we are. Kalau tidak? No. No? No. No, we are. Kok you are? We, we, we are. We? We apa? We are. We aren't, ya? No, we aren't. Yes, we are. No, we aren't. Oke, good. Thank you very much, Lambert. Welcome, sir. Oke, ini saya kirimkan ke grup dulu, ya. Jadi, nanti kalau ada waktu, kalau sambil rumah, dicatat, ya. Jadi, biar kamu punya catatan. Kan ini tidak banyak, ini. Oke. 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 Berikutnya, now I want someone from Kendari. Kendari, coba, nanti habis ini kita latihan onlinenya, ya. Kita kerjakan latihan onlinenya. From Kendari, please, silakan maju. Oke. Biti Febrianti. Oke. Biti. Ya, Pak. Good morning. Good morning, sir. What should I call you? What should I call you? Biti. Biti. Oke, Biti. Coba ini ada kalimat seperti ini. Misalnya, Miss Nissa and Miss Nina. Miss Nissa prepare the English material right now. Ini coba dibikin ke kalimat positif. Bagaimana, Biti? Coba dibikin kalimat positif, present continuous. Seperti yang dilakukan Lampel tadi. Bagaimana, Biti? Miss Nissa and Miss Nina. Miss Nissa and Miss Nina. Terus, Miss Nissa and Miss Nina. Preparing. Tubinya mana? Unsur tubi tidak boleh hilang. are preparing the English material right now. Kalimat negatifnya bagaimana? Miss Nissa and Miss Nina aren't preparing the English material right now. Oke. Biti, yang kalimat positif artinya apa, Biti? Miss Nissa and Miss Nina are preparing the English material right now. Artinya apa? Oke. Oh. Hi. Hi. Apa artinya, you can ask for help from your friend, bisa dibantu temannya. Ibu Nisa dan Ibu Nina, sedang mempersiapkan materi bahasa Inggris sekarang. Kalau kalimatnya negatif berarti artinya gimana? Mis Nisa dan Miss Nina tidak mempersiapkan materi bahasa Inggris sekarang. Nanti di pertemuan berikutnya kita bikin terjemahan, tapi kalau ini kita masih fokus di rumus. Kalimat introgatifnya bagaimana? Miss Nisa dan Miss Nina. Ini kan pertanyaan yang yes no question. Harus ada jawabannya ini. Jawabannya kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Yes, they are. Yes, they are. Pintar. Yes, they are. Kalau tidak? No, they are. No, they aren't. Pintar. Very good. Thank you very much, Biti. Ini juga saya copy-paste ke grup. Sekarang kita latihan online-nya yang nanti kalian kerjakan. Jadi ada empat latihan online. Tapi sebelum kalian kerjakan, kita kerjakan dulu bareng-bareng beberapa. Oke, latihan pertama. Coba maju dari kendari, please. Oh, dari kendari. Dari Merdeka ya. Coba maju Esther. Esther Winda. Oke. Hih, dipegang-pegang Esther-nya. Yongki menang banyak ini. Megang-megang. Good morning, Esther. Good morning, sir. How old are you, Esther, actually? How old are you? Nineteen years old. Nineteen years old ya. Masih 19 tahun. Oke, good. Berarti masih satu tahun lagi ya. Untuk bisa punya anak ya. Esther. Esther, ini kamu cuma disuruh melengkapi kalimat present continuous. Kalimat present continuous tadi kan harus ada to be. To be-nya adalah is, am, atau are, dan verb ing. Nah, karena ini sudah ada subject dan to be-nya, jadi kamu tinggal menambahkan ing-nya saja. Complete the sentences using present continuous. Yang E ini, Andre is apa ini? Andre is bla 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 at TV. Watch-nya berubah jadi apa? Yang keras. Berubah jadi apa? Watching. Watching ya, watching. Jadi, Andrea is watching TV. Artinya apa? Esther, Andrea is watching TV. Artinya apa? Andrea? Andrea sedang menonton TV. Andrea sedang menonton TV. Oke. Number two, they are enjoy the party. Enjoy-nya berubah jadi apa? Enjoying. They are enjoying the party. Artinya apa? They are enjoying the party. Esther? 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 They are enjoying the party. Artinya apa? Mereka sedang? Mereka sedang? Mereka sedang? They are enjoying the party. Mereka sedang? Menikmati? Ya. Ya. Betul. Mereka sedang? Menikmati party. Acara. Ya. Mereka sedang menikmati pesta. Menikmati pesta. They are enjoying the party. Oke. Berikutnya. We are learning a new class. Learn-nya harusnya jadi apa? Yang kenceng, Esther. Yang kenceng. We are? Learning. Learning, ya. We are learning. A new class. Artinya apa ini? We are learning a new class. Artinya apa? Esther? Kami. Kami. We are learning. Kami sedang? Belajar. Ya. Kami sedang belajar. Yang mantap. Yang mantap. Kami sedang belajar? Belajar. Belajar kelas. Kelas? Kelas baru. Ya. Apa tadi? Kamu dengar dari temenmu? Bagaimana? Kelas baru. Kelas baru, ya. A new class itu kelas baru. Jadi, kami sedang belajar di kelas baru, gitu ya. Atau kami sedang mempelajari kelas baru, ya. Kelas itu misalnya kelas bahasa Inggris, kelas fisika, kelas kimia, gitu ya. Jadi, kelas itu bukan berarti ruang kelas, tapi kelas di sini artinya pelajaran, ya. Jadi, we are learning a new class ini sebenarnya artinya adalah kita sedang mempelajari pelajaran baru, gitu ya. Oke. Esther. Berikutnya. I am cook a delicious lunch. Cooknya berubah jadi apa? Yang keceng. Cooking, ya. Artinya apa? I am cooking a delicious lunch. Artinya apa? Saya sedang memasak makan siang yang enak, ya. Oke. I am cooking a delicious lunch. Coba kamu baca dari A sampai D. Dibaca satu-satu. Andrea is watching a TV, gitu ya. Coba. Dibaca, dibaca. Andrea is watching a TV. Oke. Yang B? They are enjoying the party. Oke. C? We are learning a new class. Oke. Next. I am cooking. I am cooking. Gak ada E-nya. I am cooking. Cooking a delicious. I am cooking a delicious lunch. Ulangi. I am cooking. I am cooking a delicious lunch. Lunch. Oke. Oke. Thank you. Esther. I can go back to you soon. Oke. Berikutnya, dari kendari. I want Wahyudin. Ini siapa yang ngomong, awal ya? Awal. Awal, awal. Awal aja kalau gitu. Awal. Awal, awal. Good morning, awal. Oke, awal ini perintah kedua adalah correct the sentences. Jadi, koreksilah kalimat ini. Kalimat ini masih salah ya. Jadi, harus dikoreksi. Jadi, ingat, present continuous itu kan unsurnya harus ada is, m, r, sama fob ing ya. Bisa saja yang salah karena kurang ing. Bisa saja yang salah tubinya gitu ya. Tubinya harusnya is atau harusnya r gitu ya. Nah, sekarang yang nomor satu. Yang salah bagian mana? Kata apa yang salah? Wait, harusnya? 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 Apa kan? Waiting. Waiting ya. Waiting ya. Jadi, I am... Waiting for my grandma. Waiting for my grandma. Jadi, apa namanya? Saya menunggu enek saya ya. I am waiting for my grandma. Terus yang ini. She are looking for a new car. Yang salah yang mana? Are. Harusnya? Is. Is ya. Berarti kalimatnya bagaimana harusnya? Is looking. She is? For a new car. She is looking for a new car. Looking for a new car. Artinya apa ini? She is looking for a new car artinya apa? She is looking for a new car artinya apa? Dia sedang mencari mobil baru. Jadi, looking for atau look for itu artinya mencari ya. She is looking for a new car. Oke, good. Berikutnya. Where are she going? Yang salah yang bagian mana ini? Are. Oh ya, harusnya? Is. Is, oke. Jadi, bagaimana kalimatnya? Where is she going? Where is she? Is. Going ya. Diberi tanda tanya ya. Where is she going? Tapi nanti kita lihat ya, teman-teman. Ini kan kalimat, ini tidak saya kasih titik ya. Tidak saya kasih titik. Nanti kalau seumpama disalahkan, berarti dia membutuhkan titik ya. Oke, good. Silahkan dibaca ketiga kalimat ini awal. I am waiting for my grandma. She is looking for a new car. Sama where is she going? Silahkan dibaca. I am waiting for my grandma. She is looking for a new car. Where is she? Kurang si ya. Where is she? Silahkan dibaca. Where is she going? Where is she going? Oke. Good. Thank you very much awal. Oke, good. Nah, sekarang ini coba dari Manokwari. Coba maju Gabriel. nanti ini sisanya dikerjakan sendiri ya. Pak, lagi izin ke toilet, Pak. coba Jenny. Jenny Dogomo. Ya, Pak. Jen, ini yang ketiga adalah unscramble the questions. ya, jadi answer, jadi ini acak, ya, dan kamu susun menjadi kalimat yang benar. Doing is what she. Ini yang benar bagaimana? Is, is, Pak, pertama. No, no, no. Kan ada what-nya. Kalau ada kata tanya, kata tanya-nya dulu dong. Tadi gimana? Oh, ya. What, 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 is, is, she, she, doing. Doing, ya. What is she doing? Artinya apa ini? What is she doing? Artinya apa? Apa yang dia lakukan. Ya, betul. Apa yang sedang dia lakukan. Betul. Apa yang sedang dia lakukan, ya. Oke, good. Nomor dua. Are studying they French? Harusnya bagaimana? They are. Enggak dong, ini kalimat tanya ini. Kalimat tanya. Are they studying. Are they. Yeah. Are they studying. Studying. French. French, ya. Artinya apa ini? Are they studying French artinya apa? Studying. French itu artinya bahasa Perancis. Oh, ya. Are they studying French berarti? Artinya? Berarti mereka sedang belajar bahasa. Enggak dong. Bahasa. Ini kan kalimat tanya. Apakah mereka. Apakah mereka. Yang dulu, Al. Apakah mereka sedang belajar bahasa. Perancis. Perancis, ya. Apakah mereka sedang belajar bahasa. Perancis. Are they studying. Studying French, ya. Oke. Coba yang nomor empat aja deh. Yang nomor tiga kan gampang nih. Nomor empat coba. Waduh. Ini ada. Ada. A new Sam looking for t-shirt. Dan kalimat tanya. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini. Apakah Sam sedang mencari. Sebuah t-shirt baru, gitu ya. Gimana kalimatnya? Is. 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 Is Sam. Is Sam, betul. Terus. Looking mungkin. Looking. Looking for. For. Is looking for. Mencari. A new. A new. T-shirt. T-shirt, ya. Oke. Nanti tulisannya harus betul, ya. Salah sedikit saja, nanti disalahkan sama dia, ya. Is Sam looking for a new t-shirt. Oke, good. Coba dibaca ketiga kalimat yang kamu kerjakan ini. What is she doing? Are they studying French? Sama Is Sam looking for a new t-shirt. Coba dibaca. Oke. Bisa dulu. Yang pertama, what is she doing? What is she doing? Doing. Bukan doing. What is she doing? What is she doing? Plus, are they studying French? French. Plus, are they... Is Sam looking for a new t-shirt? Is Sam looking for a new t-shirt? Yeah. Thank you, Jenny. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Berikutnya, dari Kendari, ya. Dari Kendari. Dari Kendari. Silahkan maju. Roughly. Andrian. Ini saya tahu lambet lagi ngapain. Lambet mau foto-foto, ya? Rafli. Rafli. Good morning, Rafli. Good morning, sir. Ini adalah pertanyaan yes, no question. Kamu diminta menjawab. Kalau tandanya silang, berarti jawabannya tidak. No, ya. Kalau jawabannya centang, berarti jawabannya iya. Gitu, kan? Roughly. Ini, are you walking in the morning? Artinya, apakah kamu akan berjalan atau kamu sedang berjalan di pagi hari? Jawabannya apa? Apakah yes, I am atau no, I'm not? No, I am not, ya? Oke, good. No, I am not. Artinya, tidak, ya. Terus, kalau are you playing video games? Ini jawabannya apa? Yes, I am atau no, I'm not? Yes, I am. Yes, I am, ya. Jadi, cuma seperti itu, ya. Is Alison watching a movie? Jawabannya apa? I. No, she is. No? She isn't, ya? No, she isn't. Oke, good. Silahkan dibaca pertanyaan dan jawabannya. Yang kamu kerjakan ini. Are you walking in the... Bukan walking. Walking. Huruf L-nya tidak dibaca, ya? Are you walking? Are you walking in the morning? No, I am not. No, I am not. Oke, berikutnya. Are you playing games? Yes, I am. Oke, berikutnya. Is Alison watching a movie? No, she isn't. No, she isn't. Oke, good. Jadi, thank you very much. Nanti setelah selesai semua, kalian klik finish. Kalian check my answers, ya. Jadi, nanti kalau... Oke, ini jawabannya betul semua, ya. Tadi. Seperti ini. Nilai minimal 8, ya. Nilai minimal 8. Oke. Nanti kalau belum 8, diulangi lagi. Oke, berikutnya. Ini kita kerjakan beberapa saja juga. Tidak semua. Berikutnya, saya pengen dari... Ini tugas kedua, ya. Yang dari Manokwari. Manokwari. Oke, coba Simeon Egupa. Simeon Egupa, ada tidak? Belum hadir, Pak. Tapi ini ada di sini, kok dia nulis. Gimana ini? Abdul Rahul. Ada tidak Abdul Rahul? I can. Oh. Kalau tidak hadir... Abdul Rahul. Gani. Kalau tidak hadir, jangan nulis di WA, ya. Maksudnya kan ini hanya untuk yang hadir saja. Mana ini? Abdul Gani mana? Sudah datang, Pak. Hah? Belum datang, Pak. Oh, belum datang kok nulis di sini? Action. Terus kalau... Gabriel Pasangka sudah datang? Masih ditolet, Pak. Oh, kalau ditolet lama banget. Yongki kalau gitu? Iya. Iya. Yongki. Ini. Kamu cuma mengisi dengan is, m, atau r, ya. Ini kurang m, ya. Karena kan kalau n pakainya is, m, atau r. Yongki. N bla 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 reading is, ya. Oke. N is reading a book. Artinya apa ini, Yongki? N is reading a book artinya apa, Yongki? Reading apa artinya? Kalau teman-teman. Ani. Ya. An sedang? Reading buku. Ya. N sedang membaca? Buku. Ya. N sedang membaca buku, ya. Oke. Kalau my sister pakainya is, m, atau r. My sister. Ya. Is. Is, ya. Oke. My sister is playing tennis. Artinya apa, Yongki? Saya punya adik perempuan. Bermain tenis. Ya. Sedang bermain tenis, ya. My sister is playing tennis. Kalau we pakainya is, m, atau r. R, ya. Very good. We are listening to music. Artinya apa ini, Yongki? Kami sedang... Listening apa, listening? Kami sedang mendengar. Mendengar apa? Musik. Very good, ya. Kami sedang mendengar musik. My brother, pakainya is, m, atau r. Is. Is, ya. My brother is sleeping. Artinya apa, Yongki? Saya punya saudara, sedang tidur. Oke. Good. Silakan dibaca semua. Keempat kalimat ini. Ani is reading a book. Oke. Tidurkan saya, ya. Ani is reading a book. Ani is reading a book. Oke. Berikutnya. My sister... My sister... Dengerin saya dulu, Yongki. Ya. My sister is playing tennis. My sister is playing tennis. Oke. Berikutnya. Berikutnya. We are listening to music. We are listening to music. Very good. Berikutnya. My brother is sleeping. My brother is sleeping. Oke. He's sleeping. Sleeping. Ya, sleeping. Oke. Good. Very good, Yongki. Thank you. You're welcome, sir. Oke. Good. Berikutnya, coba dari Kendari Maju Alphonse. Alphonse. Alphonse, yang kedua ini, look and choose the correct answer. Ya, jadi lihat dan pilihlah jawaban yang benar. Kamu disuruh memilih ya. Apakah we are cooking atau we is cooking dinner. Yang betul yang mana, Alphonse? We are cooking dinner. Ya, artinya apa? We are cooking dinner itu, Alphonse. Kami sedang apa? Kami sedang apa? Memasak apa? Dinner apa? Makan malam. Ya, kami sedang memasak. Makan malam. Oke, good. Yang berikutnya, Alphonse. My aunt are driving atau my aunt is driving. My aunt is driving. My aunt is driving the car. Artinya apa ini? My aunt is driving a car. Artinya apa? Tante saya sedang. Tante saya sedang. Sedang mengemudi mobil. Ya, tante saya sedang mengemudikan mobil ya. Atau mengendarai mobil. Very good. Berikutnya, Alphonse. I are reading a comic atau I am reading a comic? I am reading a comic. Ya, I am reading a comic. Artinya apa ini, Alphonse? Saya sedang membaca sebuah komik. Ya, membaca sebuah komik ya. Saya sedang membaca sebuah komik. Berikutnya, they are sleeping atau they is sleeping? They are sleeping. They are sleeping. Artinya apa, Alphonse? Mereka sedang tidur. Mereka sedang tidur. Ya, oke, good. Alphonse, silakan dibaca keempat kalimat yang sudah kamu kerjakan ini. We are cooking dinner. Berikutnya. My aunt is driving the car. Berikutnya. I am reading a comic. Ulangi. I am reading a comic. Berikutnya. They are sleeping. They are sleeping. Okay, good. Thank you very much, Alphonse. Okay, Yongki foto-foto mulu, Yongki. Berikutnya, yang dari Manukwari Merdeka. Coba Angelique. Ini huruf Q ya, Angelique. Angelique Putu. Ebsen. Oh, Ebsen. Oh, ini kondumulis. Mana ini. Jadi yang datang berapa orang ini? yang di belakangnya. Jenny, Jenny, coba. Please come in front of the class lagi. Coba bilang ke saya. Jen. Jen. Yang girls, yang cewek, yang masuk siapa saja sebutkan namanya. Henike. Henike. Terus? Ya, terus. Esther. Esther. Jenike, Esther. Ini malah. Jenike, Esther. Terus? Yovita. Yovita malah belum nulis, Yovita. Iya, Pak. Mungkin belum. Yovita. Terus siapa lagi? Sudah? Itu selain itu yang tadi sudah presentasi. Sudah, maksudnya sudah. Sudah maju? Jawab. Iya. Yovita kalau gitu maju. Yovita. Halo, Yovita. Good morning. Good morning, sir. What should I call you? I'm sorry. What should I call you? Nama panggilannya siapa? What should I call you? Novi. Siapa? Novi. Novi. Oh, Novita. Oke, Novi. Novi. Ini bagian ketiga ini, perintahnya adalah, look at the picture, write sentences about it. Jadi, lihatlah gambar, kemudian tulislah kalimat tentangnya, tentang gambar. Use affirmative and negative form. Gunakan kalimat positif dan kalimat negatif. Artinya, kalau seumpama kalimat yang dilakukan di gambar itu kebalikan dari kalimat, maka kita menggunakan kalimat negatif. Tetapi kalau sama, kita menggunakan kalimat positif. Coba, ini John listen to music. John listen to music itu kan artinya John mendengarkan musik. Kamu cari kata John. Apakah John sedang mendengarkan musik? Apakah John sedang mendengarkan musik ini? Iya, betul ya. Jadi, dibikin kalimat positif, present, continuous. John, bagaimana? John to B-nya apa? Is, M, atau R? Novi. Yes. Is, ya. John is. Kemudian listen-nya berubah jadi apa? Kalau ditambahin ing. Listening. Hah? Bagaimana? Listening. Listening, ya. John is listening to music. Yang artinya John sedang mendengarkan musik, ya. Oke, good. Berikutnya, Novi. N walk in the street. Jadi, N sedang berjalan di jalan. N, kamu cari kata orang yang bernama N. Apakah N sedang berjalan? N sedang berjalan tidak? Sedang berjalan tidak dia? Novi, ini No N-nya ini sedang berjalan atau melakukan aktivitas yang lain? Naik sepeda. Naik sepeda, berarti berjalan tidak? Sedang berjalan tidak kalau begitu? Tidak, ya. Oke. Jadi, dibikin kalimat negatif, ya. Jadinya bagaimana? Kalimat negatifnya. Yang kenceng, Novi? It's not. It's not, ya. Oke. And it's not atau disingat jadi? Isn't, ya. And isn't. Walk-nya berubah jadi apa, Novi? Walking, ya. Kan ditambahin ing, ya. And isn't walking. Jadi, and tidak sedang berjalan. Isn't walking in the street. Oke, good. Berikutnya. Mr. Cardoso and Miss Kinn. Jadi, Pak Cardoso dan Nona Kinn, ya. Ini namanya Miss Kinn. Sit on the train. Sedang duduk di kereta. Kita cari Pak Cardoso dan Pak Kinn. Apakah sedang duduk di dalam kereta? Mr. Cardoso and Miss Kinn. Ya, betul, ya. Betul. Berarti kita bikin kalimat positif, ya. Oke. Nah, sekarang Pak Cardoso sama Nona Kinn, ini tubinya apa? Is, M, atau R? Yang kencang, Novi. Apa? R. R, ya. Oke. Mr. Cardoso and Miss Kinn are seat-nya berubah jadi apa? Sitting, ya. Yang kencang, Novi. Yang mantap suaranya. Are Sitting, ya. Jadi, Mr. Cardoso dan Nona Kinn sedang duduk di dalam kereta, ya. Mr. Cardoso and Miss Kinn are sitting on the tram. Namanya Miss Kinn amat. Oke. Mr. Cardoso and Miss Kinn are sitting on the tram, ya. Sedang duduk di dalam kereta. Berikutnya. Dimitri play the guitar, ya. Dimitri bermain gitar. Kita cari yang namanya Dimitri. Apakah dia bermain gitar? Dimitri. Mana Dimitri? Nah, ini ya. Dimitri. Coba kamu lihat. Dia sedang bermain gitar, tidak? No, ya. Oke. Berarti kalimatnya negatif, ya. Berarti bagaimana ini? Kalau kalimat negatif. Dimitri to be-nya apa? Is, M, atau R? Is, ya. Oke. Is, kalau ditambahin, kalau kalimat negatif berubah jadi? Isn't, ya. Isn't. Isn't. Play berubah jadi apa? Playing. Playing, ya. Playing. Jadi, Dimitri isn't playing the guitar. Jadi, Dimitri tidak sedang bermain gitar, ya. Dimitri tidak sedang bermain gitar. Oke, Novi. Silahkan dibaca keempat kalimat yang sudah kamu kerjakan. Yang kencang, yang kencang. John? John is listening to music. To music. Yang kencang, Novi. Yang kencang suaranya, ya. Kita dengar. Ini kan direkam, ini. Nanti biar kamu bisa dengar suara kamu sendiri juga, ya. Berikutnya. Dengarkan saya. Tirukan saya. And isn't walking in the street. Silahkan baca. And isn't walking. Isn't walking. Mr. Cardoso and Miss Kinn are sitting on the tram. Mr. Cardoso. Mr. Cardoso. Yang ini enggak. Kamu baca lagi yang di dalam kurung. Kan ini udah diganti yang di sini, kan? Ya. Coba ulang ya. Mr. Cardoso and Miss Kinn sit on. Are sitting. Are sitting. On the tram. Berikutnya. Dimitri isn't playing. The guitar. The guitar, ya. Good. Thank you, Novi, ya. Semoga. Berikutnya dari Kendari. Kholifatur Rosidas. Kendari. Halo, Kendari. Oh, oke. I'm freeze, ya. Mikael. Kita lanjutin lagi, ya. Iya, Pak. Mikael, ini masih nomor empat ini. Complete the following questions. Artinya, lengkapilah pertanyaan di bawah ini. Tapi masih sama jawabannya adalah berdasarkan gambar, ya. Berdasarkan gambar. Oke, sekarang yang Adela ini. Kalau Adela, to be-nya is, M, atau R, Michael? Is. Is, ya. Is, Adela. Kemudian play-nya berubah jadi apa kalau present continuous? Play. Is, Adela, playing the guitar. Apakah Adela bermain gitar? Is, Adela, playing the guitar? Coba kita lihat gambarnya. Apakah Adela bermain gitar? Iya, ini Adela, ya. Iya, Pak. Bermain gitar, tidak, dia? Main, Pak. Main gitar. Berarti jawabannya apa? Yes. Yes, apa? Yes, she. Yes, she apa? Is. Yes, she is, ya. Very good, ya. Yes, she is. Oke, good. Berikutnya. Kalau Adam and Susan, ini to be-nya apa? Is, M, atau R? R, ya. Oke, R. R, Adam, and Susan. Kemudian kata talk berubah jadi apa kalau present continuous? Talking. Talking, ya. Talking. Jadi huruf L-nya tidak dibaca, ya. Bukan talking, tapi talking. Are Adam and Susan talking to each other? Apakah Adam dan Susan itu ngobrol? Saling berbicara kepada satu sama lain? Kita lihat Adam dan Susan, apakah mereka sedang ngobrol, ya. Ini Adam, ini Susan. Mereka sedang ngobrol, tidak? Tidak. Tidak. Mereka lagi apa ini? Berenang, Pak. Lagi berenang, ya. Berarti bagaimana? Jawabannya apa? No. No? No, they, apa? They aren't. They aren't. Yeah, no, they aren't. Very good, very good, Michael. No, they aren't, ya. No, they aren't. Ini tulisannya aren't, Michael. Tapi bacanya aren't, ya. Bukan aren't, ya. Apalagi dibaca aren't, ya. Jadi aren't. Gula aren't. Jadi, no, they aren't, ya. Berikutnya, Michael. Kalau John, to be-nya is, M, atau R? John, is, ya, oke. Kemudian kata listen berubah jadi apa? Listening. Hah? Listening. Listening, ya. Listening kan ditambahin ing semua, ya. Is John listening music? Apakah John mendengarkan musik? Kita cari John. John mendengarkan musik, tidak? John mendengarkan musik, tidak? Iya, Pak. Berarti jawabannya apa? Yes. Yes apa? Yes, he is. Yes, he is, ya. Oke, good. Silakan dibaca ketiga kalimatnya, kalimat yang sudah kamu kerjakan plus jawabannya. Kamu baca, coba, semuanya. Is adalah, playing the guitar, yes, she is. Terus? Are, Adam, and Susan taking, talking, to each other, to each other. Jawabannya? No, they aren't. No, they aren't. Berikutnya? Is John listening to music? Yes, he is. Yes, he is. Oke, good. Thank you very much, Michael. Nanti teman-teman sama, ya. Jadi, setelah selesai, dilanjutkan sendiri, ya, nanti sisanya. Check my answer, dan nilai minimal, 8, ya. Nilai minimal, 8. Oke, itu tugas kedua. Tugasnya tiga saja, ya, enggak jadi empat. Empat kebanyakan. Tugas ketiga. Tugas ketiga, coba Khalifatur Osida. Maju. Khalifatur Osida. Tugas ketiga, coba Khalifatur Osida. Di-unmute dulu, Osida. Osida, ini ada beberapa bagian, ya. Ini bagian pertama. Kamu diminta untuk merubah kata kerja dasar atau base form ke bentuk ink, ya. Contohnya, it jadi eating. Kalau brush berubah jadi apa, Rosida? Brushing. Brushing, ya. Brushing. Kalau listen berubah jadi? Listening. Oke, good. Play berubah jadi? Apa? Playing. Oke, ya. Oke, nanti dilanjutkan sendiri, semuanya dirubah ink. Kalau write berubah jadi apa, write? Write berubah jadi? Writing. Writing, ejaannya bagaimana? How do you spell writing? Writing. 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 writing, ejaannya bagaimana? Writing. Writing berarti W, R, I, T, I, N, terakhir apa? G, ya. Writing, ya. Jadi huruf E-nya diganti dengan huruf I, ya. Nanti seperti itu, ya. Oke. Sekarang yang ini. Gabriela, clean the house. Berubah jadi apa ini? Kalau kalimat apa namanya? Present continuous. Rosida. Apa jawabannya? Yang nomor satu? Gabriela, kata kerja yang harus kamu ubah adalah kata clean. Rosida. Gabriela is cleaning the house. Ya, Gabriela is cleaning the house, ya. Oke, good. Gabriela is cleaning the house. Artinya apa, Rosida? Gak dengar, gak dengar. Yang kencang suaranya. Gabriela sedang memberikan rumah. Nah, yang kencang suaranya. Oke, berikutnya. Lydia's boyfriend, watch TV now. Berubah jadi apa? Is watching TV now. Oke, is watching TV now. Oke, good. Artinya apa? Lydia's boyfriend is watching TV now. Artinya apa? Akernya Lydia sedang menonton TV sekarang. Very good. Berikutnya, nomor tiga. Josefina and Leah not wash. Nah, ini berarti kan kalimat negatif ya. Nah, jadinya bagaimana? Apa, apa, gak dengar, gak dengar. Aren't washing the disease. Ya, aren't washing the disease. Artinya apa? Tidak sedang mencuci. Dises apa? The disease. Jadi, bagaimana artinya? Ulangi lagi. Dan Leah tidak sedang mencuci piring. Oke, good. Silahkan dibaca ketiga kalimat yang sudah kamu buat itu. Gabriela is cleaning the hole. Lydia's boyfriend is watching. 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 Bukan watching, tapi watching. Watching TV now. Josefina and Leah are washing the disease. Good. Thank you, Khalifat Rosida. Berikutnya... Yang dari Manukwari, siapa yang belum maju? Di unmute dulu. What's your name? What should I call you? What should I call you? You can call me Leah. Leah, Leah. Oke, Leah. Ini tugas berikutnya adalah complete the blanks with the correct words. Lengkapi titik-titik ini dengan kata-kata yang benar. Dan kamu tinggal memilih saja. Ini kalau they, pakainya is, am, atau are. Apakah am, they, is, they, atau are they? They are. Are they, ya? Jadi are they doing the laundry? Apakah mereka sedang mencuci pakaian? Jawabannya apa? No, they are, they apa? No, they aren't. No, they aren't. They are. Mereka lagi ngapain? Mereka sedang bermain blue taktis. Pada, bermain blue. Playing apa ini? Ini pilihannya ada di sini, nih. Playing the guitar, playing tennis, atau playing volleyball? Playing tennis. Playing tennis, ya. Oke, good. Jadi they are playing tennis. Oke, berikutnya. Pablo pakenya is, am, atau are. Ampe blue playing tennis. Is Pablo playing tennis, atau are Pablo playing tennis? Is. Is, ya. Is Pablo playing tennis? Jawabannya apa? No, apa? No. No, apa? No. No, he isn't. No, ya. No, he isn't, ya. Yang paling atas. He is lagi ngapain? Reading a book. Reading a book. Oke, good. Silahkan kamu baca. Saya yang jadi A, ya. Kamu yang jadi B, ya. Are they doing the laundry? No, they aren't. They are playing tennis. Saya yang jadi yang C, kamu yang jadi yang F, ya. Is Pablo playing tennis? No, he isn't, he isn't, no. He is reading a book. Reading a book. Oke, good. Thank you. Siapa tadi? Lia, ya. Iya, iya. Oke. Lia. Ya, thank you, Lia. Terakhir, dari Kendari, ya. Ini untuk terakhir. Kendari, silakan maju. Nur Fajriani. Oke, Nur. Ini ada pertanyaan dan jawabannya tinggal memilih, ya. Oke, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Jawabannya yang mana? Apakah I am checking my email? Atau he is checking his email? Atau I am writing a song? Yang mana jawabannya? Apakah I am checking my email? Ya, I am checking my email, ya. Saya sedang mengecek email saya, ya. Oke, oke. What is Jesse doing? Apa yang sedang dilakukan Jesse ini, ya. Ini lagi membersihin, ya. Vakum-vakum, ya. Oke, jawabannya apa? She is going for a walk? She is cleaning the house? Atau he is cleaning the house? Yang mana jawabannya? She is cleaning the house, ya. Karena kan cewek, ya. Berikutnya. What are Anna and Louis doing? Apa yang sedang dilakukan Anna dan Louis? Apakah they are talking on the phone? They are going to work? Atau they are going to the movies? Yang mana jawabannya? They are talking on the phone. Ya, they are talking on the phone, ya. They are talking on the phone. Oke, good. Sekarang dibaca pertanyaan sekaligus jawabannya. Silahkan. What are you doing? Doing, bukan doing. 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 Ya, diulangi lagi. What are you doing? I am checking my email. Email. I am checking my email. I am checking my email. Ya. What? What? What is JZ doing? He is cleaning the house. Cleaning. Cleaning the house. Oke, seterusnya. What are Anna who is doing? They are talking on the phone. Bukan talking. Talking. Huruf L-nya enggak dibaca. They are talking on the phone. They are talking on the phone. Huruf L-nya enggak dibaca. Talking. Talking. Ulangi. They are talking. Yeah. Talking. They are talking. They are talking on the phone. Oh, ya masih dikamu baca itu. Talking. They are talking. They are talking. Iya, iya. Betul gitu. They are talking. Yeah. And the phone. Ulangi, ulangi. They are talking on the phone. They are talking on the phone. Thank you. Thank you, Nur. Aduh, kalian kalau disuruh ngomong bahasa Inggris kayak lagi disiksa ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti itu dibiasakan ya. Ngomongin, lidah kalian dibiasakan mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris ya. Makanya saya sering minta kalian maju itu supaya terbiasa ya. Oke, good. Ini tugas terakhir, teman-teman. Klik finish. Check my answers. Nilai minimal sama. 8 ya. Harus 8. Oke. Saya akan kirimkan. Ini tugas pertama. Kan tadi kalian juga ada yang sudah sempat foto-foto ya. Jadi mestinya bisa ya. Mencayainya. Oke, saya kirim ke Manukwari dan Kendari. Tugas pertama, kemudian tugas kedua. And then the last one, tugas ketiga. Oke, good. Is there any question tentang tugasnya? Ada pertanyaan tidak? Jadi nilai minimal 8 ya. Jadi kalau belum 8, jangan dikirimkan dulu. Give me your time if you understand. Kasih jempolnya kalau paham. Oke, good. Selamat mengerjakan ya. Saya tunggu tugasnya. Thank you guys very much. See you in the next time. Terima kasih.